Sebanyak 18 kepala keluarga yang diduga korban tsunami Aceh masih bertahan di areal barak tsunami Bakoi kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar yang telah dihancurkan oleh Satpol PP Aceh Besar 26 April lalu. Mereka mengaku bertahan karena tidak mempunyai tanah dan rumah untuk mereka tempati. 18 kepala keluarga korban tsunami yang mendiami barak Bakoi Aceh Besar memilih tetap bertahan di lokasi penggusuran karena tidak memiliki tempat tinggal lain. Mereka membuat tenda seadanya untuk tidur dan bertahan hidup. Bahkan tidak ada listrik ketika malam hari. Mereka mengaku hingga kini belum mendapatkan rumah bantuan tsunami. Walaupun nama-nama mereka telah didata beberapa tahun lalu oleh pemerintah Aceh Besar dan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh sebagai penerima rumah bantuan tsunami. Menurut korban tsunami di barak Bakoi, rumah yang seharusnya diperuntukkan untuk mereka telah ditempati orang lain. Habibah, salah seorang korban tsunami di barak Bakoi, mengaku diperlakukan tidak adil. Ini karena menunggu hak kami di sini, karena ada berhak. Makanya apa di itunya bupati ini. Selalu dibantah kami. Apa yang kami bilang kita lah. Kami pergi ke kantor, tidak diterima. Kadang-kadang tidak ada dia katanya. Seharusnya janganlah kayak gitu. Dihormatilah kami di sini. Bagaimana orang ini. Dengan doa-doa kami, dia pun agak selamat. Pihak Satpol PP menurut mereka tetap membongkar barak tempat tinggal mereka. Walaupun sudah ada permintaan untuk menunda pembongkaran dari Senatur Aceh, Sudirman, dan pihak Kolda Aceh, sambil menunggu tempat tinggal baru untuk mereka. Sementara itu, mereka juga mengaku telah melaporkan nasib mereka ke Komnas HAM Perwakilan Aceh. Saat ini mereka didampingi oleh kuasa hukum dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh. Mustajab, Kompas TV, Aceh Besar